Ada tiga kelemahan dari argumen Prof. Mahfud ketika berdebat dengan Mas Gibran dalam debat Cawapres semalam berkaitan dengan isu Carbon Capture and Storage atau penangkapan dan penyimpanan karbon, atau yang disingkat dengan CCS. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Prof. Mahfud mengatakan bahwa Carbon Capture and Storage ini adalah topik yang tidak relevan dengan tema debat semalam yang mengusung isu ekonomi, investasi, dan perdagangan. Karena menurut Prof. Mahfud, CCS ini secara eksklusif adalah topik dalam menaungan isu energi dan lingkungan. Kenyatannya adalah tidak, karena CCS ini merupakan sebuah teknologi yang berpotensi mendatangkan income atau pendapatan yang sangat besar untuk sebuah negara. Baru-baru ini, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan membawa oleh-oleh investasi sebesar hampir Rp250 triliun dari sebuah perusahaan migas Amerika Serikat yakni Exxon Mobil yang menggandeng Pertamina untuk melakukan kegiatan pembangunan fasilitas CCS atau Carbon Capture and Storage di Indonesia. Dan dari Rp250 triliun itu, sekitar Rp31 triliun secara spesifik adalah untuk membangun teknologi CCS ini. Di sebuah tempat di Indonesia yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan investor tersebut untuk menampung sejumlah 3 gigaton karbon. Dan 3 gigaton karbon ini merupakan sumber income yang sangat besar ketika diserap di dalam reservoir bekas minyak dan gas yang akan dipergunakan untuk menampung karbon tersebut. Dilansir dari website MIT, harga per ton dari karbon yang diserap ke dalam reservoir tersebut melalui fasilitas Carbon Capture and Storage ini adalah sebesar $85 kurang lebih per ton. Sehingga kalau kita mengalihkan $85 per ton dikalikan dengan 3 gigaton tadi, negara Indonesia berpotensi memiliki income sebesar $255 miliar atau hampir mencapai Rp4.000 triliun pendapatan. Ini adalah angka yang sangat fantastis sekali. Belum terhitung tenaga kerja yang akan diserap dengan adanya teknologi ini. Atau juga belum terhitung bahwa Indonesia akan menjadi negara terdepan yang melakukan inovasi CCS dan akan mendapat penghargaan internasional. Dilansir dari website Badan Energi Nasional, International Energy Agency, bahwa Indonesia adalah satu dari hanya enam negara saja yang secara eksklusif mengembangkan teknologi carbon capture storage. Jadi presentasi Presiden Joko Widodo membawa investasi hampir $250 triliun ke Indonesia untuk mengembangkan salah satunya adalah teknologi carbon capture storage ini menjadi sebuah prestasi yang akan diteruskan oleh Presiden, calon Presiden Prabowo dan calon wakil Presiden Mas Gibran ke depannya untuk mewujudkan Indonesia maju melalui peningkatan pendapatan yang signifikan. Bukan hanya teori semata tetapi telah terbukti. Kelemahan argumen Prof. Wahud yang kedua adalah mengatakan bahwa harus terlebih dahulu disiapkan naskah hukumnya melalui telah akademik. Yang perlu diketahui oleh Prof. Wahud bahwa draft per pres daripada carbon capture storage ini telah berada pada level final dan akan segera diperluarkan diluncung oleh Temento Marves bersama-sama dengan kementerian ESDM yang menjadi leading sektornya. Jadi tidak perlu telah akademik lagi tetapi sudah berada dalam draft final. Dan argumen yang ketiga Prof. Wahud mengatakan bahwa Mas Gibran tidak relevan menyampaikan argumennya dalam topik ini. Kenyataannya ketika Prof. Wahud kemudian menyinggung tentang SIPD yang sama sekali tidak relevan dengan topik carbon capture storage ini malah menunjukkan bahwa yang tidak relevan untuk topik ini sebenarnya adalah Prof. Wahud. Jadi untuk secara spesifik topik carbon capture storage ini saya ingin memberikan apresiasi kepada Mas Gibran yang telah secara telak menyampaikan argumennya dengan baik dan menghubungkannya dengan isu hilirisasi yang diusungnya sejak awal debat. Well done, Indonesia Maju. Terima kasih.